Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Atwa Cinder Kabupaten Canyul Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Atas Nama Keluarga Besar SMP Islam Cendegia Cianjur atau SICC Mengaturkan Selamat Idul Fitri 1436 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, senang sekali saya Iman Sulaiman bisa menjumpai Anda kembali Dalam program Bingkay Yang akan mengetengahkan informasi-informasi menarik dan inspiratif Inilah Bingkay selengkapnya Menjelang Pilkada Serentak 9 Desember 2015 mendatang Suhu politik di Kabupaten Cianjur semakin memanas Masing-masing pasangan bakal calon bupati berusaha meraih simpati partai politik Sebagai perahu untuk melempangkan jalan menuju F1 Dan berikut ini liputan eksklusif deklarasi Suranto Oki Yang dilanjutkan dengan pendaftaran ke KPU Kabupaten Cianjur Pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Cianjur semakin dekat Suara hingar-bingar pun terdengar dari bagian dalam gedung baleran caget Yang tengah melaksanakan deklarasi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Cianjur 2016-2021 Seisi gedung pun memerah Sepadan dengan seragam yang digunakan ratusan kader PDI Perjuangan Dari pengurus, anak cabang maupun pengurus cabang Tampak hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat T.B. Hasanuddin Dan jajaran pengurus cabang Kabupaten Cianjur Serta para kader yang kini tengah menjabat anggota DPRD Kabupaten Cianjur Sementara itu tampak di kursi bagian depan Diapit pengurus DPC-PDI Perjuangan Tampak istri bakal calon bupati Suranto Dengan mengenakan seragam merah menyala sebagai bentuk dukungan moril kepada sang suami Acara deklarasi yang bersamaan waktunya dengan raker Capsus tersebut Ketua DPD-PDI Perjuangan secara simbolis mengenakan jas merah Menandakan dukungan buat Suranto Dengan didampingi Alduin Rahadian Bakal calon wakil bupati yang mengenakan baju putih Memperlihatkan kepada seluruh hadirin Berita acara dukungan dari tujuh partai koalisi Hasilnya lalu yang tinggal sebagian orang itu Kami kirim ke DPP Termasuk di dalamnya hasil serta elektabilitas Kemudian disana ada fisikotis Ada juga ujian soal ideologi partai Ada ujian juga masalah-masalah kepemimpinan, leadership Kemudian selesai itu ada juga sekolah partai Jadi lengkap dari sekian ini Dari PD Perjuangan yang lolos Itu adalah Pasuranto Mungkin saya pun kalau tes belum tentu lolos Jadi ya sudah kita menghormati hak berdemokrasi Lalu pendampingnya kita diskusikan Dengan partai-partai lain Karena apa? PD Perjuangan itu berprinsip bahwa Dalam mengelola sebuah pemerintahan negara Tidak bisa sendiri Usai melakukan deklarasi dari Balagan Cage Pasangan bakal calon Bupati Suranto dan Aldrin Rahadian Nuju kantor KPU Cianjur Diiringi ratusan pendukung dan pengurus Partai pengusung dengan berjalan kaki Sampainya di kantor KPU Cianjur Pasangan Suranto Oki langsung melihakkan Berkas di KPU yang diterima Ketua KPU Kabupaten Cianjur Saya sebagai kajer BTI Perjuangan Yang sudah digodong juga di sekolah politik Yang dilakukan oleh BTI Perjuangan Jakarta Untuk itu saya berdekat Saat ini adalah saya kajer BTI Perjuangan Bapak-Ibu sekalian Saya sangat bangga Dengan BTI Perjuangan Saya sangat bangga Salah satu pesan dari Ketua BTI Perjuangan Kalau kamu jadi Bupati Satu Pikirkan rakyatmu Itu yang menjadi kebanggaan saya Yang kedua Baru pikirkan partainmu Itulah Bapak-Ibu sekalian Saya ketika menjadi Bupati yang akan datang Semua tenaga pikiran saya Akan saya curahkan untuk rakyat Kabupaten Cianjur Foto itu Perjuangan tidak ringan Perjuangan tidak mudah Bagus sekalian Khususnya Para kader-kader BTI Perjuangan Mari kita bersama-sama Saat ini juga Mari kita berjuang Pahit, getir, susah, payah Kita lalu bersama Setelah kita Berdapat kemenangan Mari kita kemenangan ini Kita nikmati bersama Khususnya Kepada partai koalisi Yang terhormat Saya Dengan pasangan saya Kan Oki Merasa Terima kasih Sebesar-besarnya Dengan dukungan partai koalisi ini Kita akan berjuang Bersama-sama Untuk rakyat Cianjur Pasangan Suranto Oki Tak hanya mempersatukan KIH dan KMP Namun Semangat koalisi Demuk gabungan Dan tujuh partai Menyumbang 26 kursi Di DPRD Kabupaten Cianjur Yang terkalahkan Untuk Indonesia Jadilah legenda Kita bisa Dan berjaya Darah Indonesia Di hari ketiga Atau hari terakhir Pendaftaran pasangan Bakal calon Bupati KPU Cianjur Giliran pasangan Irfan Rifano Muhtar Herman Suherman Mendaptarkan diri Didampingi pimpinan Partai politik Pengusung Yaitu Golkar PKB Dan Partai Bulan Bintang Inilah Liputan Selengkapnya Pasangan bakal calon Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar Herman Suherman Selasa 28 Juli Mendaftarkan diri Sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Keduanya tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Sekitar Pukul 13.25 Waktu Indonesia Barat Setelah melakukan Konvoy Dengan berjalan kaki Sejauh Satu kilometer Dari jalan Siti Jenab Menuju Kantor KPU Setibanya di kantor KPU Keduanya langsung Diterima Komisioner KPU Dianjurkan dengan Penyerahan Dan verifikasi Berkas administrasi Tampak Sang ayah Dan ibu Yang setia Mendampingi putranya Senantiasa memberikan Dorongan moral Untuk Sang anak Yang akan Memaju Di Pilkada Serentak Tahun 2015 Pesikap yang dewasa Kalah menang Itu adanya Bukan segala Gagalannya Menentu Masih Tuhan Yang maha kuasa Sementara itu Di bagian luar Gedung KPU Simpatisan Paslon ini Seolah Tak pernah Berhenti Meneriakan Yel-Yel Dukungannya Dengan penuh Semangat Seperti Layaknya Aksi Demonstrasi Para kader Partai pendukung Dan simpatisan Mengusung Berbagai Poster Bernada Dukungan Pasangan Pasangan bakal Calang ketiga Yang mendaftarkan Diri ke KPU Ini Optimis Menang Bahkan Pasangan ini Mengklaim Sebagai Koalisi Rakyat Yang berbeda Dengan Kompetitornya Yang ia sebut Hanya Koalisi Partai Saja Perbeda Apa yang membedakan Pasangan ini Dan pasangan Perbedaannya Kalau kita Berkoalisi Dengan Kalian Mereka Berkoalisi Dengan Partai Sangat optimis Pasangan Keluarga Petahana Ini Mengantongi Dukungan Dari Tiga Partai Pengusuh 14 Kursi DPRD Polkar Menembang 8 Kursi PKB 4 Kursi Dan BBB 2 Kursi Pantang Mundur Demi Kebenaran Walau Banyak Yang Coba Jegal Kita Jangan Pernah Gentar Walau Orang Coba Gagalkan Kita Kita Tetap Menghancur Luz Tanggung Hei Maju Terus Pantang Mundur Jalan Yang Lulus Tak Kenal Gabur Maju Terus Pantang Mundur Sahabat Mingkeh Tetap Bersama Kami Untuk Mengikuti Informasi Yang Satu Ini Bupati Cianjur Lepas Peserta KKN Universitas Surya Kancana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sejalan Dengan Berlalunya Ramadan Tahun Ini Kemenangan Akan Kita Gapai Dalam Kerendahan Hati Ada Ketinggian Budi Dalam Kemiskinan Harta Ada Kekayaan Jiwa Dalam Kesempatan Hidup Ada Keluasan Ilmu Hidup Ini Indah Jika Segalanya Karena Allah Sebenarnya Saya Sebagai Pemimpin Redaksi Kabar Canyu Dotcom Dan Segenap Karyawan Kabar Canyu Dotcom Mengucapkan Selamat Idul Fitri Tahun 1436 Hijriah Mohon Maaf Lahir Dan Batin Taqabbal Allahumina Wamingkum Syamana Wasyamah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Orang yang Paling Mulia Adalah Orang yang Mau Memaafkan Kesalahan Orang Lain Bersihkan Diri Sucikan Hati Pimpinan Telpi Cianjur Dan Seluruh Kru Tp Cianjur Di Hari Yang Fitri Ini Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selamat Idul Fitri 1436 Fitriah Minal Aizin Wal Fa'irin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau kuliah Cianjur Punya Unsur Universitas Surya Kancana Perguruan Tinggi Rintisan Berstandar Internasional Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015-2016 Keunggulan Kuliah Di Universitas Surya Kancana Tentang Kuliah 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 Surya Kuliah Cianjur Merupakan Peruan tinggi Di Cianjur Dan Jawa Barat Yang sangat Terpercaya Aluminya tersebar di hampir seluruh Indonesia bahkan ada di luar negara Saya yakin bahwa Anda akan bergabung menjadi keluarga besar Syuritas Akademika di Kepulauan Tanah Janjul Anda akan menjadi pribadi yang sukses Hadir dengan 5 fakultas unggulan terakreditasi Fakultas Hukum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Pertanian Fakultas Teknik Fakultas Agama Islam Program Pasca Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Suriakancana merupakan salah satu pendidikan tinggi yang berada di Kabupaten Cianjul Yang mempunyai visi pada tahun 2031 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berstandar internasional Dengan berusaha menyajak punggung Menurut ini pengetahuan yang tersebut Beriman dan bertakwa Beriman dan pengetahuan Beriman dan pengetahuan Setelah berbicaraan Karena itu jangan ragu-ragu Bergabung bersama kami Universitas Suriakancana Mahasiswa tingkat akhir Universitas Suriakancana tahun 2015 Sebelum melaksanakan program kuliah kerja nyata Diawali upacara pelepasan oleh Bupati Cianjur Yang berlangsung di halaman Pemkap Cianjur Dan berikut ini Liputannya Kuliah kerja nyata merupakan salah satu program dalam pendidikan perguruan tinggi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Dengan tujuan untuk mempraktikan ilmu dan menerapkan hasil penelitian Sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi Maka kegiatan KKN merupakan suatu media yang efektif dan edukatif Kuliah kerja nyata merupakan kegiatan intrakurikuler Demikian halnya kuliah kerja nyata yang dilaksanakan Universitas Suriakancana tahun 2015 ini Merupakan komponen mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS Sementara itu sebelum melaksanakan KKN di lapangan Diawali dengan upacara pelepasan peserta KKN Secara simbolis sekaligus dilepas mahasiswa Fakultas Pertanian Peserta Pendidikan Go Japan oleh Bupati Cianjur di halaman Pemkab Yang turut dihadiri Pimpinan Rektorat dan Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Suriakancana Serta para dosen pembimbing lapangan Jadi ada empat fakultas yang mengikuti KKN pada pagi hari ini Yaitu dari Fakultas Adama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Serta Fakultas Hukum Dengan jumlah peserta keselurutan 653 masyarakat Silahkan bergeser kepada depan masing-masing Dan mengarah kepada kecamatan masing-masing Sembilan kecamatan dan 49 desa Sesuai dengan tujuan KKN Bahwa kita akan meng-sinergikan program nasional Dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi Yaitu dengan membuat masyarakat lebih mandiri Di lima bidang tadi Bidang agama, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang lingkungan hidup Sehingga nanti apabila mahasiswa selesai KKN Mereka sudah dapat berdaya dan sudah mandiri Jadi kita programnya bukan charity, bukan program sosial Dimana kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang sudah lapor ke kami Begitu sudah pulang dari lapangan untuk surga awal Mereka bilang, asik katanya ada bantuan nih Ada mahasiswa unsur datang Sekali lagi saya tekankan bahwa kita tidak memberikan bantuan Tetapi memberdayakan masyarakat Melalui kegiatan KKN berbasis pos daya Atau pos pemberdayaan keluarga yang merupakan forum silaturahmi Komunikasi, advokasi Diharapkan menjadi wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga Secara terpadu di masyarakat Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pengalaman belajar dalam kegiatan pembangunan masyarakat Sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu, teknologi Atau seni yang dilaksanakan di luar kampus KKN hari ini dilepas oleh KKN tematik ya Dalam rangka keaksaran fungsional termasuk di bidang lingkungan ekonomi Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Saya kira kita akan mendukung semua program dari pemerintah kaupaten Cianjur Sekarang kita simak berikut ini sambutan dan sekaligus amanat Bupati Cianjur kepada peserta KKN Dan mahasiswa program Gojapan Kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk pengamalan tridharma perguruan tinggi secara ideal Yang seyogianya dapat menjangkau tiga sasaran utama yaitu Pertama sebagai wahana pembelajaran Bagi para mahasiswa peserta KKN Untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya selama dalam perkuliahan Sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing Kedua, KKN dapat memberikan nilai tambah Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Ketiga, KKN merupakan media Untuk membangun kemitraan antara lembaga perguruan tinggi Yang bersangkutan dengan masyarakat Termasuk di dalamnya Sebagai upaya untuk membangun citra Sekaligus dapat dijadikan sebagai ajang promosi perguruan tinggi yang bersangkutan Kepada para mahasiswa peserta program yang akan berangkat ke Jepang Maupun siswa dan guru berprestasi Yang mendapatkan kepercayaan mewakili Kabupaten Cianjur Saya pesankan beberapa hal Pertama, jagalah kesiapan fisik dan mental Karena dengan fisik dan mental yang baik Akan senantiasa mendorong semangat yang lebih tinggi Dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan Kedua, jaga dan pelihara kekompakan dan kebersamaan Yang ditunjukkan melalui sikap saling mengenal Saling menghormati dan saling mensupport satu sama lain Ketiga, saya minta pula Untuk selalu menjaga nama baik Kabupaten Cianjur Dengan selalu berbuat baik Ramah, sopan dan penuh kekeluargaan Dalam setiap event yang diikuti Maupun selama penyelenggaraan kegiatan Ya, semoga saja melalui kegiatan KKN ini Mahasiswa mengetahui bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat Dan bermanfaat bagi masyarakat setempat Umat Islam yang telah akil balik Wajib memelihara kesucian anggota tubuhnya Dari berbagai jenis najis Dan salah satu untuk mencegah najis pada tubuh kita Adalah dengan melakukan khitan atau sunat Lalu apa saja manfaat dari khitan atau sunat tersebut? Berikut kita ikuti liputan dari pelaksanaan khitanan masa Yang dipusatkan di pondok pesantren Riyadul Alviah, Desa Benjot Sunat atau khitan atau memotong kulub yang menutupi ujung zakar kemaluan laki-laki Adalah salah satu tindakan yang disyariatkan dalam Islam Terutama karena sunat itu mempermudah seorang muslim untuk mensucikan diri dari najis Sedangkan suci dari najis menjadi prasyarat utama untuk syahnya sholat Di samping itu, khitan diakui secara universal memiliki manfaat kesehatan yang tidak sedikit Misalnya dapat mengurangi resiko kanker penis dan infeksi air kencing Juga membuat wanita yang menjadi pasangan pria yang disunat akan lebih kecil terkena kanker leher rahim Nah sahabat bingkai, umat Islam yang menggelar sunatan untuk anaknya Biasanya atau bahkan sudah menjadi budaya dirayakan dengan meriah Meskipun perayaan itu bukan merupakan suatu kewajiban Tetapi itu adalah bentuk kegembiraan dan syukur nikmat atas karunia yang diberikan Allah SWT Seperti halnya Sohibul Hajat yang satu ini Yang merupakan pimpinan pondok pesantren Riyadul Alfiyah Benjot Cianjur Menggelar khitanan sang cucu disertai berbagi kebaikan dan kebahagiaan Dengan peserta khitan lainnya Melalui khitanan masal yang diikuti ratusan peserta dari berbagai tempat di Kabupaten Cianjur Sampai nyanyi gila ini Heeey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama pimpinan pesantren Arya Jepangas Pacet Mengucapkan selamat kepada para pengurus pondok pesantren Riyadul Alfiyah Terutama pangerasa Buya Yang telah memotori kegiatan sunatan masal ini Dan kami atas nama masyarakat Cianjur mengucapkan terima kasih Kami berharap kegiatan ini bisa rutin berlangsung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara itu suasana gembira Tak hanya dirasakan oleh orang tua peserta khitan Namun semakin meriah ketika acara tersebut Bersamaan dengan pagelaran akhirus sanah Santri Riyadul Alfiyah Yang akan segera menamatkan pendidikannya Terut dimeriahkan dengan tampilan grup marawis Kreativitas dan kemahiran Melantunkan syair-syair islami Hingga tausia yang disampaikan oleh para santriwan dan santriwati Tapi terasa sekarang anakku sudah besar Sudah cukup badinya Tadi baru tak santri tampil Luar biasa Garagah, ngajina, wuuu Arawus Adeh Jadi Adeh Jadi Adeh itu ya Jadi Adeh Jadi Adeh Bagaimana Bagaimana jenain Hadeh Adeh Bagaimana Para liter Buntar Tapi ya Dibiki Buah-buah diluar malai Itu Dibu 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 Syariah para rekan-rekan Anda terus nabantus Karena lancarnya pelaksanaan Kita nambah Jumlah Mudah-mudahan Ia pelaksanaan Sehingga jadi motivasi Karena nambah Nengkat maka takwaan Namajuan Jeng mengkat maka imanan Tidak segala bidang Oke nambah Khusuan karena ibadah Bakti Allah subhanahu wa ta'ala Sebab nalangkaran Jadi manfaat Kira-kira-kira Menurangkali 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 Desehatkan Bagi janteng Menurangkali Anu soleh Untuk yang dihitung Ananda tercinta Semoga menjadi Anak yang soleh Dan senantiasa berbakti Untuk agama Dan kedua Orang tua Ya sahabat bingkai Informasi yang satu ini Sayang untuk anda lewatkan Nantikan setelah sesaat lagi Bagaimana Halal-lebih halal Idul Fitri keluarga besar Burung hantu Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sekenap jajaran BPN Bapak dan Janjur Mengucapkan Selamat dari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah Minalaisin Mohon maaf Lahir dan takut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersamaan dengan gemat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minalaisin Bapak ini Mohon maaf Lahir dan batin Terima kasih Tetap setia Di kabarcianjur.com Keluarga besar Burung hantu Indonesia Sebagai wadah Bernaungnya Para pemuda Di kabupaten Cianjur Di bulan Shawal Tahun 1436 Hijriah Dalam rangka Memperat silaturahmi Menggelar Kegiatan Halal-Bihalal Idul Fitri Sekaligus Pelantikan Kepengurusan Periode 2015 2017 Dan berikut Liputan Inspiratifnya Rada-rada Terus berputar Tanda masih Ada hidup Karena dunia Belum henti Berputar Melingkap Searah Komunitas Keluarga besar Burung hantu Indonesia Kabupaten Cianjur Adalah merupakan Salah satu Wadah kepemudaan Yang memiliki Cita-cita mulia Dalam mengarahkan Peran pemuda Di masyarakat Apa yang dilakukan Keluarga besar Burung hantu Indonesia Ini Patut Diacungi jempol Sebagai generasi muda Harapan bangsa Mereka seolah Tak ingin Melewatkan Masa mudanya ini Dengan aktivitas Yang tidak Pantas Sebagai warga Cianjur Mereka bersatu Dan bercita-cita Mulia Menjadikan Cianjur lebih baik Melalui misinya Mencerdaskan Masyarakat awam Menjaga Nama baik Kota Santri Mempertahankan Gerbang marhamah Mengurangi pengangguran Memujudkan paradigma Masyarakat Agar bangga Menjadi warga Cianjur Sementara itu Dalam hal tujuan Dijirikannya komunitas ini Program kerja yang akan Dan telah dilakukan Yaitu melakukan Bakti sosial Kepada masyarakat Yang membutuhkan Dan program Pengumpulan dana Sehari Seribu rupiah Perasaan saya Sangat 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 Diburah amanat Sebesar ini Oleh para Pendiri dan para Peranggurus Dan perasaan saya Sangat Sangat Dan program Yang akan saya jalani Yaitu Yang pertama Akan mengurangi pengangguran Yang Programnya Serius hari seribu Terus Khususnya Program Untuk mengurangi pengangguran Khususnya Untuk Harga besar PHI ini Dan Kalau sudah Berjalan dengan anjar Sya Allah Menuju Pusyarakat Selain Menjaga Kerbang malah Cara menjaga Kerbang malah Itu Yaitu Dengan tiap malam minggu Kita mengaji Khususnya Keluarga PHI Kita Dan sebelum itu Jika Program Mengaji Sudah Mengajar Insya Allah Kita menuju Masyarakat Untuk mengajar Mengaji Lantas Apa harapan Dari pendiri Sekaligus pelindung Dari keluarga besar Burung Hantu Indonesia Berikut Petikan Wawancaranya Terima kasih Alhamdulillah Dengan pendirinya Keluarga besar Burung Hantu Indonesia Ini Kita menyatukan Anak-anak Anak-anak Yang ada di jalan Yang notabene Kata orang Itu adalah Meresahkan Dengan adanya Wadah ini Mereka bersatu Untuk menjaga Kedamaian Ketentraman Di Kabupaten Canggu Dan Alhamdulillah Anak-anak ini Setiap malam minggu Alhamdulillah Sekitar jam 9 Suka ngaji Di pesantin Melangkang Buklaina Di bawah Oleh kakaknya Mildi Muhammad Baisan Jadi dengan adanya Mudah-mudahan Anak-anak yang Sekarang ini Sudah apa Dalam suatu Organisasi Dan insya Allah Mereka akan Cinta terhadap Diri sendirinya Cinta terhadap Orang tuanya Cinta terhadap Masyarakat Kabupaten Canggu Mereka Alhamdulillah Sekarang ini Satu ribu Satu hari Alhamdulillah Dan kegiatannya Dalam bulan Dari belan sekali Mereka itu Di tempatnya Masing-masing Mengadakan Bangsos Yang kemarin Mungkin di daerah Ada yang buruk Mereka langsung Bersama-sama Kerja bakti Untuk daerah tersebut Saya ucapkan Kepada naris Sekalian Tidak dikatakan Seorang pemuda Yang mengatakan Bangga Inilah Bapak Tapi yang dikatakan Seorang pemuda Itu adalah Yang bangga Dengan matakan Mengatakan Inilah dada Selamat Kepada naris Kalian Anda adalah Generasi penerus Generasi Islam Yang akan datang Pada saat Yang bersamaan Kepengurusan Periode 2015-2017 Dilantik oleh Pembina Yang turut Dihadiri oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Kasat Reskrim Polres Cianjur Para tokoh agama Dan tokoh kebudayaan Sebagai mitra polisi Apa yang menjadi harapan Dari pihak kepolisian Sebagai penegak hukum Dan Apapula Kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur Berikut Ibu tanya Kita dari Yang muda Semuanya Semuanya Selamat Atas Pelantikan Pembina 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 Harapan Kita Bahwa Organisasi Ini Mudah-mudahan Bisa membawa Masalah Bagi Masyarakat Cianjur Terutama Membalikan Masyarakat Cianjur Menuju Gerbang Maramak Terutama Bahwa Anak-anak Kita Ini adalah Kelompokan Muda Yang Memin Berorganisasi Dan Untuk Membina Masyarakat Cianjur Yang Aman Berlaku Baik Tuga Untuk Membalikan Kesempat Santungan Masyarakat Cianjur Sesuai Dengan Tampai Atur Cianjur Itu Tentu Saya Harus Mendukungnya Bahkan Kalau Bisa Membangun Dengan Anak-anak Jadi Oleh Karena Itu Sejauh Ini Dibentuk Saya Selalu Mendukung Karena Kebetulan Pimpinannya Itu Cucu Saya Jadi Saya Selalu Bisa Memberikan Pengertian Kepada Cucu Saya Sekarang Yang ketua Sekarang Cucu Saya Juga Pembinanya Cucu Saya Juga Jadi Saya Bisa Memberikan Nasihat Peringatan Ke Mereka Itu Salah Satu Nah Sahabat Mingkai Kita Patut Mencontoh Mereka Dan Yang Membuat Kita Semakin Takjub Lagi Pada Setiap Malam Minggu Mereka Selain Membiasakan Salat Perjamaah Juga Mengikuti Pengajian Juga Dan Pusatkan Di Madrasah Pesantren Al-Muq Mainah Bojong Ya Sahabat Mingkai Itu Tadi Informasi Informasi Menarik Dan Inspiratif Hanya Untuk Anda Di rumah Nantikan Terus Informasi Informasi Lainnya Di www.kabarcianjur.com Sampai Jumpa Dabaralui Terima kasih.